. Mendadak dukung timnas Australia U16 di babak semifinal, begini pernyataan konyol Presiden FAM Datuk Hamidin jelang laga Indonesia versus Australia. Dia sampai berani katakan hal belak-belakan ini yang buat semua orang auto geleng-geleng kepala. . Yang seru dan menarik akan mempertemukan antara Indonesia versus Australia malam ini di Stadion Manahan Solo. Laga yang bertajuk semifinal piala AFFU 16 itu sejatinya mendapatkan atensi yang cukup besar dari supporter dan pecinta sepak bola Indonesia. Laga nanti malam pun diprediksi akan lebih ramai dari beberapa pertandingan Indonesia sebelumnya, karena selain sudah berada di babak semifinal, Laga nanti malam juga akan menarik, karena harus melawan tim kuat Australia. Australia sendiri memang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola di bagian Asia Australia, yang sudah jadi langganan piala dunia di timnas senior. Jika harus dibandingkan dengan Indonesia, timnas Australia memang diunggulkan di atas kertas untuk laga nanti malam. Secara peringkat, postur tubuh dan level permainan, timnas Australia sangat diunggulkan. Namun Coach Nova Arianto tidak ingin membebani pemain seberat mungkin, walaupun harapan dari banyak supporter adalah ingin Indonesia kembali juara. Coach Nova sendiri mengatakan, kalau laga nanti malam sangat bagus untuk memuji kesiapan timnas U16, dalam ajang babak kualifikasi piala Asia beberapa waktu mendatang. Tapi hal menarik justru datang dari negara tetangga, yang timnasnya memang tidak lolos ke semifinal piala AFF. Timnas Malaysia memang sudah gugur di babak fase penyisihan, usai hanya bisa menang lawan Timor Leste, tapi dihajar Australia dan Thailand di dua laga sisa. Hal itu menjadi ironi bagi negeri jiran, karena pencapaian mereka memang sedikit menurun dari pencapaian beberapa puluh tahun lalu. Tercatat, timnas U16 Malaysia pernah menjadi juara piala AFF pada tahun 2013 dan 2019, namun di tahun 2024 ini mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Alih-alih mengkoreksi tim dan permainan, fam Malaysia justru lebih sibuk mengurusi timnas lain yang menurutnya tidak pantas berada di semifinal. Menurutnya, Indonesia beruntung berada di grup surga, karena hanya berhadapan dengan tim lemah seperti Singapura, Laos dan juga Filipina. Sedangkan grup Malaysia menurutnya berada di grup neraka, karena harus bertemu dengan dua raksasa besar Australia dan Thailand. Hal itu membuat fam Malaysia tiba-tiba mendukung Australia di babak semifinal. Menurutnya, kekuatan Indonesia tidak akan mampu meladeni permainan Australia, dan juga sebagai bentuk harapan karena timnya sering mendapat ejekan dari supporter timnas Indonesia. Datuk Hamidin mengatakan, dua kontestan yang lolos semifinal yaitu Indonesia dan Vietnam, tidak mendapat tekanan berat di grup masing-masing, karena hanya berhadapan dengan tim lemah. Dan dia rasa, kalau final ideal di piala AFF O16 kali ini adalah pertandingan Thailand-FM, versus Australia. Tentu kita kecewa timnas Malaysia gugur di babak grup, itu cukup mengecewakan tapi bukan akhir segalanya. Saya pikir untuk babak semifinal Indonesia sangat diuntungkan, pertama mereka sebagai tuan rumah pasti banyak supporter di sana. Kedua, mereka punya jeda waktu istirahat tiga hari, sedangkan Australia hanya sehari. Ketiga, Indonesia selalu bermain malam, di stadion yang sama dan tidak pernah bermain sore, itu adalah pengaturan yang bagus, ucap Datuk Hamidin. Ya saya rasa meskipun banyak diuntungkan, Australia akan berhasil menang lawan Indonesia nanti malam. Saya rasa kekuatan Indonesia dan Vietnam tidak teruji karena berada di grup yang muda, seharusnya mereka berada di grup seperti kami, agar bisa bersaing dengan ketat, ucapnya lagi. Saya rasa supporter Malaysia pasti mendukung Australia untuk menang dari Indonesia, hal itu memang cukup wajar, karena supporter Indonesia sering mengejek timnas Malaysia saat kami kalah, tutup Datuk Hamidin. Wah gimana pendapat kalian guess, ini kayaknya Datuk Hamidin gak terima ya Malaysia gak lolos semifinal, sampai mau dukung Australia segala di semifinal. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!